Menaklukan kota sihir jelit tiga. Orang-orang yang berwajah coreng-moreng di ruangan itu tidak menggubris, tetap saja menggumamkan mantra bernada rendah. Satu persatu mereka meniti jembatan itu, dan kalau mereka melihat ke bawah jembatan, maka memang tidak kelihatan apa-apa. Entah apa yang ada di dalam kabut itu. Begitu pula kuitek lem ketika tiba gilirannya. Semula ia menyangka jatuhnya si nomor tiga tadi karena kegugupannya sendiri. Tetapi setelah dia mulai menapaki, dia memang mulai merasakan ada sesuatu yang lain yang bersangkut paut dengan jembatan itu. Kata-kata si mukasan Gokong yang menghubungkan ketidaktulusan dengan kutukan Ratu Langit itu agaknya ada alasannya. Tiba di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba kuitek lem merasa tengkuknya dingin, perasaan tidak enak di meja pendaftaran tadi tiba-tiba kambuh. Bahkan tiba-tiba dalam pikirannya seperti ada yang menuduh, kau pasti jatuh. Kau menyimpan niat tidak jujur ketika bergabung di sini, kau hendak menyelidiki peklian HWE dan menghancurkannya dari dalam. Kau tidak jujur, kau dikutuk Ratu Langit. Kuitek lem nekat melangkah terus, tetapi karena pikirannya kacau, ia hampir tergelincir. Terpaksa kuitek lem berhenti dulu, mengambil waktu untuk memantapkan pikirannya dan membantah ketakutannya sendiri. Omongan orang-orang peklian HWE ini omong kosong semuanya. Tidak ada kutukan, tidak ada Ratu Langit, dan aku akan sampai keseberang dengan selamat. Toh pikiran yang menakutkan itu tidak segera hilang, sehingga kuitek lem bisa dibilang melangkah dengan mendua hati, dengan perang hebat dalam pikirannya sendiri. Loh Lam Hang melihat langkah tertatih-tatih rekannya itu dengan heran. Ia kenal siapa kuitek lem. Seandainya dia disuruh meniti tali sebesar jari tangan pun, dia bisa melakukannya dengan berlari sambil tertawa-tawa tanpa jatuh. Tetapi yang dilihat Loh Lam Hang saat itu sungguh mengherankan. Rekannya itu melangkah serba ragu, setapak demi setapak, dan sering berhenti cukup lama untuk memulihkan konsentrasi. Seperti ada yang mengganggu dalam dirinya sendiri. Apa terlalu tegang karena terpengaruh suasana buatan di upacara itu? Tanya Loh Lam Hang dalam hati. Rasanya kurang masuk akal, sebab kuitek lem bernyali kelewat besar sehingga sering membuat cemas teman-temannya sendiri. Atau kuitek lem sengaja berpura-pura untuk menyembunyikan ilmu silatnya yang tinggi? Kalau yang ini agak bisa diterima akal, demikian Loh Lam Hang menimbang-nimbang dalam hatinya. Kemudian waktu tiba giliran Loh Lam Hang, ternyata dia pun mengalami apa yang dialami kuitek lem. Seolah ada sesuatu yang ingin membuyarkan konsentrasinya dan mengirimnya ke sungai Golok di bawah jembatan. Loh Lam Hang sampai juga keseberang, dan bertukar pandangan tanpa kata dengan kuitek lem. Sama-sama saling memperingatkan bahwa upacara penerimaan anggota baru yang kelihatan sepele itu, bisa jadi tidak sepele, karena ada sesuatu yang gaib ikut campur di situ. Bagaimanapun pekelian HWE di selatan ini dianggap sudah duniawi dibanding pekelian kau di utara yang masih kental suasana gaibnya, namun yang sudah duniawi ini tetap memiliki sesuatu yang patut diperhitungkan. Ujian jembatan Golok ternyata mengubah dua kuda menjadi bangkai kuda. Lalu si perwira mukasan Golokong yang dalam upacara seperti itu biasa disebut Sian Hong, penunjuk jalan, memimpin para kuda ke tahap selanjutnya. Tidak semua tahap berwujud ujian fisik. Misalnya, setelah sungai Golok maka calon-calon anggota baru dihadapkan pintu merah yang dijaga dua orang yang bertopeng dan berdandan seperti siluman dalam dongeng, yang dipanggil dua panglima langit oleh peserta-peserta upacara. Di tempat ini, para calon anggota baru satu persatu hanya disuruh mengucapkan sumpah sedia berkorban dan mengorbankan. Kelihatannya ringan, tetapi kuitek lem melihat seorang calon anggota tiba-tiba jatuh ke lantai dan kesurupan. Tekadnya tidak teguh, tidak berguna denguh salah seorang panglima langit mengomentari si kesurupan itu. Bawa pergi. Dua prajurit siluman menggotongnya pergi dan entah bagaimana nasibnya. Waktu giliran kuitek lem dan lol lem hang mengucapkan sumpah, mereka merasa ada udara yang padat di sekitar kepala mereka, menekan pikiran. Mereka patah kata demi patah kata yang mereka ucapkan terasa begitu berat, sampai mereka berkeringat. Bahwa mereka tidak pingsan seperti orang tadi, hanya karena kekerasan hati mereka. Calon yang tadinya berjumlah sepuluh, sekarang tinggal tujuh. Dua gugur di sungai Golok, satu mendadak gila di pintu merah tadi. Berikutnya mereka dibawa ke pintu belas kasihan, dan setelah melewati ini mereka tidak lagi disebut kuda melainkan kesatria-kesatria berbudi. Ini membangkitkan semangat para calon. Diam-diam kuitek lem membatin, orang-orang ini dipermainkan perasaannya, sebentar ditakut-takuti, sebentar dipuji, kalau terus-terusan akan mudah dikendalikan pikiran mereka. Bahkan kuitek lem sendiri merasa, kalau ia ikut upacara macam ini dua atau tiga kali lagi, bisa-bisa semangat peklian HWE yang ditentangnya itu akan merasuk ke dalam jiwanya. Habis pintu belas kasihan, menyusul lingkaran langit bumi, lagi-lagi para calon anggota baru hanya disuruh mengucap sumpah berat. Lagi-lagi kuitek lem dan lolem hang mengalami perjuangan berat dalam diri sendiri. Bagi orang lain yang tanpa perlawanan, melarutkan diri ke alam pikiran peklian HWE dengan mengkesampingkan pikirannya sendiri, memang ringan saja mengucapkan sumpah itu. Lain dengan kuitek lem dan lolem hang yang khawatir kalau pikiran mereka sendiri bakal hilang, seperti dua butir gula yang dicemperungkan ke air panas. Larut. Suatu kesadaran mulai masuk dalam benak mereka. Melawan peklian HWE ternyata tidak sama dengan musuh-musuh biasa, melainkan melawan musuh yang pintar menyusupkan musuh tak terlihat ke dalam pikiran. Inilah suatu perlawanan yang medan tempurnya akan lebih banyak di dalam pikiran sendiri. Lalu berikutnya lagi adalah terowongan api. Beberapa kesatria berbudi, bukan lagi kuda, menerobos terowongan api itu sambil meneriakan pujian dan permohonan perlindungan kepada ratu langit dan dewa api, dan mereka pun lolos dengan ringan seolah-olah tidak merasakan panas sama sekali. Padahal mereka nampaknya berilmu silat kelas kambing atau bahkan tidak kenal ilmu silat sama sekali. Giliran Kuitek Lem dan Lo Lem Hong, dua prajurit istana yang terpilih dari yang pilihan-pilihan. Terowongan api itu hampir-hampir tak berhasil mereka lewati. Sebagian rambut mereka menjadi keriting kena panas, Lo Lem Hong bahkan kehilangan satu alisnya sehingga dia jadi manusia satu alis. Setelah beberapa tahapan upacara, ada yang berat secara fisik, ada yang berat secara mental buat Kuitek Lem dan Lo Lem Hong yang secara sadar bertahan terhadap kepercayaan-kepercayaan peklian HWE yang hendak dijejalkan kepikiran mereka, puncaknya adalah mengucapkan sumpah yang terdiri dari 36 butir di altar bunga merah. Disusul sama-sama minum arak berdarah. Lalu para anggota baru diberi selamat oleh anggota-anggota lama dan dipanggil saudara. Mereka menanggalkan pakaian upacara dan mengenakan pakaian semula, lalu diantar pulang. Pulangnya tetap dengan tandu, dengan metel, tertutup dan tentu saja putar-putar kota lebih dulu. Ternyata biarpun mereka sudah menjadi saudara, tempat upacara itu tetap merupakan tempat rahasia yang belum boleh diketahui letaknya. Kaum peklian HWE bersikap kelewat hati-hati terhadap kaum semilirangin alias agen-agen pemerintah. Di dalam tandunya yang digotong, dengan metel, tertutup kain hitam, kuitek lem duduk dalam. Keadaan lelah mental, bukan lelah fisik. Lelah mental karena harus bersusah payah untuk tidak mempercayai kata-katanya sendiri ketika mulut itu mengucapkan serangkaian sumpah dalam upacara tadi. Sumpah yang dibarengi kutukan terhadap diri sendiri atas nama Ratu Langit dan Dewa Api Ahusta. Omong kosong dengan segala Ratu Langit, Dewa Api Ahusta dan entah tahayul apalagi, itu yang selalu diserukan kuitek lem dalam hatinya. Orang yang jatuh ke sungai Golok tadi pastilah hanya karena kurang konsentrasi, terpengaruh oleh kata-kata si perwira muka monyet. Orang yang kesurupan tadi mungkin bukan kesurupan benar-benar, mungkin dia punya penyakit tayan yang memang tidak tahan terhadap ketegangan yang mencekam. Agak sulit juga mencarikan penjelasan kenapa orang-orang lain dengan mudah melewati terowongan api sambil menyerukan nama Ratu Langit dan Dewa Ahusta, sedang kenapa dirinya sendiri dan lo lem hang hampir-hampir terbakar? Pasti ada penjelasannya, meskipun belum kutemukan sekarang, demikian kuitek lem yang sudah dilatih untuk hanya mempercayai otaknya itu tidak mau menyerah akan peristiwa ganjil tadi. Tetapi, dalam hati, dia pun mengakui, benar-benar berhasil bangsat-bangsat peklian HWE itu membuat suasana seolah-olah ada makhluk-makhluk gaib hadir di tempat upacara. Seandainya aku ikut upacara sinting itu dua-tiga kali lagi, barangkali aku akan benar-benar menjadi pengikut fanatik kepercayaan gila mereka, sampai mati. Sekarang kuitek lem harus mempersiapkan jawaban yang meyakinkan, sebab pihak peklian HWE, entah melalui siapa, tentu akan segera menanyakan di mana disembunyikannya 5.000 pucuk senjata api yang cuma bohong-bohongan itu. Tempat menyembunyikan itulah yang dulu belum ditanyakan N.Y.O.H.N.H.W.E. Kuitek lem masih diang di rumah besar N.Y.O.H.N.H.W.E., tetapi selama beberapa hari dia tidak melihat N.Y.O.H.N.H.W.E. Entah di mana. Dan keluarganya kelihatan tenang-tenang saja, agaknya sudah terbiasa ditinggalkan sampai berhari-hari. Selama ini kuitek lem diperlakukan baik dan akrab oleh keluarga N.Y.O. Kedua anak N.Y.O.H.N.H.W.E. juga senang bermain-main dengan paman kui ini, agaknya selama ini mereka kurang. Diperhatikan oleh ayah mereka sendiri dan kini mereka senang diperhatikan oleh paman kui ini. Bergaul dengan anak-anak yang polos dan mempercayainya ini, sekali-sekali kuitek lem tergoda juga untuk coba-coba mengorek keterangan dari mulut anak-anak ini tentang kegiatan rahasia ayah mereka. Namun setiap kali mulut kuitek lem batal mengucapkannya. Biarpun sebagai seorang petugas rahasia ia sudah dilatih untuk tega menggunakan care apa saja demi mendapatkan secuil keterangan, namun sebagai manusia biasa, ia tidak sampai hati melihat kejujuran yang terpencar di mata anak-anak itu. Tidak sampai hati mengkhianati kepercayaan anak-anak itu kepadanya. Jadi kalau kuitek lem tidak bertanya apapun kepada anak-anak itu, bukan karena hampir setiap waktu di samping anak-anak itu ada seorang wanita pengasuh setengah baya yang berwajah seram dan selalu berpakaian serba hitam. Melainkan karena kuitek lem benar-benar tidak tega mengikut seratakan anak-anak itu dalam urusan kotor orang-orang dewasa. Suatu sore, ketika kuitek lem sedang bermain bola rotan dengan kedua anak NYO in HWE di halaman. Samping rumah NYO in HWE yang luas, tiba-tiba dari balik tembok halaman terdengar suara ketokan bambu si tukang pangsit. Kuitek lem tidak segera terburu-buru menghentikan permainan bola, lalu menemui si tukang pangsit yang adalah rekannya, sesama petugas rahasia. Ia tidak lakukan itu, sebab si pengasuh anak-anak yang bermuka seram itu selalu mengawasi. Kuitek lem yakin, bukan hanya mengawasi anak-anak NYO in HWE tetapi mungkin juga diberi tugas mengawasi dirinya. Mungkin inilah salah satu pas Yaujin, dukun santet, arti harfiahnya sendiri adalah pemukul rakyat kecil, dari kaum teratai putih yang terkenal, pikir kuitek lem. Karena itulah kuitek lem pura-pura tidak terpengaruh suara ketukan bambu si tukang pangsit, melainkan terus bermain bola dengan asyik. Hanya saja, suatu kali kuitek lem pura-pura menendang bola rotan itu terlalu keras sehingga melewati dinding halaman dan jatuh di luar. Aduh, paman keluhanak NYO in HWE yang tua. Gadis cilik berusia 15 tahun yang bernama NYO Lian In. Biasa dipanggil Lian saja. Kuitek lem tertawa dan berkata, biar paman ambil. Lalu dia pun melompati dinding halaman setinggi 2 meter itu, disorak kagumi oleh kedua anak NYO in HWE itu. Namun si pengasuh setengah tua berwajah tetap dingin saja. Kuitek lem sampai di luar dinding, mengambil bola rotan itu, sambil melangkah mendekati si tukang pangsit pikulan yang kebetulan sedang sepi pembeli. Sambil tetap mengetok-ngetok bambunya, tukang pangsit itu berdesis, nanti malam di kuburan Portugis sebelah timur laut kota. Kuitek lem hanya mengangguk, lalu melompati dinding kembali ke dalam, sambil membawa bola rotannya. Ternyata memang hanya sependek itulah percakapan mereka. Si tukang pangsit pun setelah menyampaikan pesannya, masih di situ sebentar, kemudian pergi bersama-sama pikulan pangsitnya, dan suaranya yang parau menawarkan dagangannya. Sementara di halaman samping rumah besar NYO in HWE, permainan bola rotan masih berlangsung. Sampai seorang pengasuh lainnya memperingatkan kedua puteri NYO in HWE agar segera mandi, sebab sebentar lagi guru bahasa Latin dari Makawa akan tiba. Mereka benar-benar sudah terpengaruh sedikit care-care hidup orang barat yang banyak berdiam di Makawa dan Kanton. Tetapi buat Kuitek lem, yang penting adalah menyiapkan diri untuk hadir di kuburan Portugis seperti yang dipesankan si tukang pangsit itu. Sesaat Kuitek lem berpikir, akan keluar secara terang-terangan, atau menyelundup diam-diam. Setelah berpikir masak-masak, Kuitek lem memutuskan untuk terang-terangan minta izin jalan-jalan cari angin daripada menyelundup diam-diam dengan resiko terlihat oleh mat musuh. Kalau bukan matu biasa ya matu gaib. Entah kenapa Kuitek lem tiba-tiba mempercayai hal yang berbau tahil demikian, yang dulunya ia tertawakan. Namun ia teringat kata-kata peringatan lo lem hong, ditambah pengalamannya sendiri ketika mengikuti upacara penerimaan anggota baru, ia memutuskan tidak ada jeleknya bersikap hati-hati. Malam itu, Kuitek lem ikut dalam jamuan makan menghormat si guru Portugis. Meski NIO INHWE sedang tidak di rumah, istri NIO INHWE bertindak sebagai nyonya rumah mewakili suaminya. Dalam kesempatan itu, Kuitek lem dengan halus juga menyatakan keinginannya untuk berjalan-jalan di seputar kota. Nyonya NIO ternyata dengan bijaksana mengizinkannya, karena tahu kalau teman suaminya ini tentu tidak akan betah terus-terusan berkurung dalam rumah. Begitulah, usai jamuan makan, Kuitek lem pun keluar dari rumah besar itu. Untuk menghindari kemungkinan ia dibuntuti orang, ia tidak langsung ke tempat yang dituju, melainkan sengaja putar kayun dulu. Dulu beberapa tempat seperti persimpangan jalan atau tempat-tempat gelap, ia sering mengecek apakah dirinya dibuntuti atau tidak. Kalau di tempat gelap yang sepi, gampang saja ia pura-pura minggir dan kencing di tepi jalan, sekaligus matanya menyapu keadaan sekitarnya. Akhirnya ia yakin dirinya tidak dibuntuti. Entah kalau orang peklian HWM menyuruh makhluk gaip untuk membuntuti aku tanpa kelihatan, pikir Kuitek lem. Ah, tidak, kenapa aku jadi begini ketakutan dan berpikir yang bukan-bukan? Aku tidak merasa apa-apa, tengkuku tidak merinding. Maka langkah Kuitek lem pun tertuju ke tempat yang diberitahu oleh si tukang pangsit tadi. Kuburan orang-orang Portugis di sebelah timur laut kota Lemkoan. Kuburan itu terletak di kaki bukit, dengan pagar besi di sekitarnya. Pintu gerbangnya sudah hilang daun pintunya, di atasnya tertulis beberapa huruf Latin yang tidak terbaca lagi. Di tengah-tengah kuburan ada sebuah kapel kecil setengah ambruk yang salibnya sudah miring dan setengah somplak. Nisan-nisan kuburan juga sudah banyak yang rusak, agaknya kuburan itu sudah agak lama tidak dipelihara. Tetapi tempat yang gelap dan sepi itu adalah tempat yang cocok untuk pertemuan antara Kuitek lem dan kawan-kawannya. Di pintu gerbang, Kuitek lem bertemu dengan petugas rahasia kerajaan yang di rumah Judi Bangkok dulu pernah terlibat perkelahian pura-pura dengannya. Tetapi sekarang keduanya berjabat tangan dan saling menyapa dengan akrab. Mana kawan-kawan kita tanya Kuitek lem? Orang itu menunjuk ke tengah-tengah lautan batu nisan. Di sana. Masuk saja ke sana. Kau ditugaskan mengawasi di sini ya? Eh, di rumah Judi Bangkok dulu apakah aku memukulmu terlalu keras? Maaf. Tanda petik. Yang ditanyai tertawa. Memang agak keterlaluan. Tetapi bisa diperhitungkan kelak. Sekarang temui dulu kakak Oh dan teman-teman kita lainnya, mereka sudah menunggu. Kuitek lem melangkah di antara nisan-nisan rusak kuburan yang cukup luas itu. Tiga orang sudah menunggunya, duduk di dalam kegelapan tanpa menyalakan setitik api pun. Mereka adalah Oh Tong Peng, si lelaki setengah baya bertubuh tegap. Yang lainnya adalah Lo Lem Hang dan si tukang pangsit yang namanya adalah Pang Hui Beng. Satu lagi yang mengikuti Oh Tong Peng, tidak ikut duduk di situ sebab ditugasi untuk mengawasi di sebelah lain dari areal kuburan itu dan memberi isyarat kalau ada apa-apa, selain yang berjaga di pintu gerbang dan ditemui Kuitek Lem tadi. Memang regu yang ditugaskan Jenderal Wan Lui untuk menemukan dan menghancurkan gudang senjata api tegkelian HWE yang hanya terdiri dari enam orang inilah. Hanya enam orang, tetapi pilihan dari pilihan semuanya. Mereka berangkat dari Pak Hia. Tidak bersama-sama, menurut jalannya masing-masing dan dalam kedok samarannya masing-masing. Harusnya bukan enam, melainkan tujuh. Waktu mereka hendak berangkat dari Pak Hia, Jenderal Wan Lui memberi pertimbangan kepada regu kecil ini untuk mengikut seratakan Liu Yook, saudara sepupu istri Jenderal Wan Lui, yang berdiam di rumah keluarga Sebun Beng di Lok Yang. Jenderal Wan hanya mengusulkan, bukan memerintahkan. Kui Te Klem yang ditugaskan oleh teman-temannya untuk mampir ke Lok Yang dan melihat seperti apa orang yang namanya Liu Yook Yang. Kalau menurut Jenderal Wan, katanya Liu Yook adalah orang yang sambil tidur pula saja sanggup menghancurkan ilmu-ilmu gaipek liankau, baka sekte teratai putih. Kui Te Klem pun mampir ke Lok Yang, dan setelah bertemu Liu Yook dia pun kecewa sekali. Ternyata Liu Yook cuma seorang yang hatinya kelewat baik, dan selebihnya tidak ada keistimewaan lain, bahkan mempunyai beberapa kekurangan di mati Kui Te Klem. Liu Yook tidak bisa berkelahi, memilih untuk dipukul babak belur daripada balas menyakiti orang lain, sejurus ilmu silap pun dia tidak mau belajar, bahkan memandang ilmu silap dengan jijik. Yang lainnya, adalah kelemahan bahwa Liu Yook tidak bisa bohong. Dalam tugas rahasia menumpas peklian HWE itu, kebohongan jelaslah. Suatu keperluan mutlak, bagaimana mungkin dalam anggota regu ada yang tidak bisa bohong sama sekali? Selakanya, Liu Yook ini sulit disadarkan dan bahkan menganggap kelemahannya itu sebagai kekuatan. Makin aku lemah, makin sempurna aku menjadi saluran kekuatannya, demikian yang pernah diucapkannya kepada Kui Te Klem, dan membuat Kui Te Klem geleng-geleng kepala. Akhirnya Kui Te Klem memutuskan untuk tidak mengajak Liu Yook, daripada merepotkan. Dalam urusan Liu Yook ini, Toh Jenderal Wan juga hanya mengusulkan, bukan memerintahkan. Demikianlah, petugas-petugas kerajaan yang ditugaskan di Lemkoan itu jadinya hanya enam orang. Sejak berangkat dari ibu kota Pakia, baru sekali inilah mereka bernam berkumpul komplit tanpa kedok samaran masing-masing, meskipun yang dua tidak ikut ngobroi karena harus mengamat-amati keadaan di sekitar tempat pertemuan. Begitulah, dengan duduk-duduk di kegelapan, berkumpulah oh tong pengsi lelaki setengah baya yang menjadi pimpinan dari operasi rahasia itu, Lolem Hong yang menyamar sebagai tukang perahudi, dermaga Lemkoan, Panghui Bengsi tukang pangsit gadungan dan Kui Te Klem sendiri. Beberapa saat mereka saling menanyakan keadaan, saling berkelakar, untuk mengendorkan urat syaraf. Maklum, tugas dalam penyamaran adalah tugas menegangkan, menyelundup masuk di tengah-tengah musuh. Pada kesempatan itu, barulah Kui Te Klem menyampaikan terima kasihnya kepada Lolem Hong, saudara lo, terima kasih kau ikut menyelundup masuk sebagai anggota baru Peklian HWE. Jadi aku tidak sendirian di dalam. Kakak Oh yang memerintah aku, sahut Lolem Hong sambil menunjuk oh tong peng. Kui Te Klem memberi hormat kepada Oh tong peng, dan Oh tong peng cuma mengibaskan tangannya sambil berkata, Sudahlah, sekarang aku ingin mendengar laporan Kui Te Klem dan Lolem Hong tentang jalannya upacara itu. Bergantian mereka berdua menceritakannya. Dan cerita mereka agak mengecewakan Oh tong peng, Sudah, cuma begitu saja? Ya cuma begitu itu, sahut Lolem Hong. Kakak Oh kira, kami sebagai anggota-anggota baru akan langsung diberitahu segala rahasia organisasi mereka? Bahkan wajah-wajah yang bisa kami lihat pun hanya wajah sesama calon anggota baru. Selebihnya adalah wajah yang bercoreng-moreng cat merah hitam putih dan tertutup topeng. Kalau suasananya, bagaimana? Kui Te Klem lah yang menjawab sekarang, Kalau soal suasana dalam upacara itu, aku jujur saja harus mengacungkan jempol kepada perancang suasananya. Mereka berhasil membentuk suasana sedemikian rupa, sehingga orang-orang baru cenderung percaya bahwa di tempat itu benar-benar hadir segala makhluk gaib yang mereka percaya sebagai ratu langit, dewa api, panglima-panglima angkasa, tentara langit dan entah apa lagi. Usai upacara itu, aku sampai harus berjuang keras untuk meluruskan pikiranku kembali, bahwa segala macam ratu langit itu adalah homong kosong yang tidak masuk akal. Aku hampir-hampir percaya segala sumpah yang ku ucapkan sendiri waktu upacara itu. Lolan Hang mengangguk-angguk membenarkan pendapat temannya itu, dan menambahkan, Ya, kalau kami ikut upacara semacam itu dua atau tiga kali lagi, kami bakal menjadi orang peklian HWL luar dalam. Dalam kera berpikir dan keyakinan juga. Dalam hati Oh Tong Peng mengomentari, itulah caranya kaum teratai putih mencetak pengikut-pengikut fanatik. Suatu kera mengendalikan pikiran pengikut-pengikutnya. Oh Tong Peng pernah mendengar cerita General Wan Lui tentang beberapa jenis ilmu gaib peklian HWL di utara untuk mengendalikan pikiran pengikut-pengikutnya. Pekklian HWL yang di selatan ini, agaknya juga punya kera, meskipun sedikit berbeda. Meski demikian, Oh Tong Peng tidak mau melemahkan hati Kuitek Lem dan Lo Lem Hong. Katanya, mereka berusaha mengendalikan pikiran kalian lewat dongeng-dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Hati-hatilah kalian, kalian harus tetap teguh hati dan menjaga akal sehat kalian baik-baik. Waktu menerobos terowongan api maupun menyeberangi sungai Golok, nyatanya biar kalian tidak percaya perlindungan Ratu Langit, toh kalian lolos juga. Benar, kakak Oh. Cuma untuk menjaga akal sehat itulah yang berat, karena melihat hal-hal ganjil. Di depan mata, Sahut Lo Lem Hong sambil mengusap-usap alisnya yang terbakar ketika melewati terowongan api. Oh Tong Peng mengangguk-angguk, memang, kalau tidak ada hal-hal ganjil bukan beklian HWN namanya. Tetapi yang perlu kalian pegang teguh dalam hati adalah, kalau pribadi kalian kuat, ilmu-ilmu gaib akan berkurang dayanya terhadap kalian, bahkan kehilangan daya sama sekali. Jadi menjaga keteguhan hati, itulah yang penting. Baik, KKO. Sebagai apa? Belum ditentukan. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada operasi keluar, untuk menentukan kedudukan. Oh Tong Peng menarik napas, sudah tentu ia belum bisa menanyakan di mana pihak pekelian HWN menyimpan senjata-senjata apinya. Masih jadi anggota tanpa kedudukan, kedudukan yang paling rendah pun belum didapat, sudah tentu belum tahu apa-apa yang penting. Kalian kenali tempat upacara itu? Kalau kami masuk ke dalamnya kembali, barangkali kami masih bisa mengenali bentuknya, biarpun dekorasi untuk upacara sudah dibersihkan. Maksudku, letak tempat itu. Kui Tek Lam menjawab, kami datang dengan tandu tertutup. Metu ditutup kain hitam, kepala dikerudungi kain hitam, sebelum tiba di tempat upacara diputar-putarkan dulu ke segala arah dengan sekian puluh belokan, bahkan hanya sekedar berbalik-balik, sehingga aku benar-benar kehilangan kiblat. Kalau kau sekarang Loh Lam Hang yang ditanya Oh Tong Peng. Loh Lam Hang menjawab, aku mengalami hal yang sama. Tetapi aku sudah menduga hal itu sebelumnya, sebab aku mohon saudara Pang untuk membuntu titandu yang mengangkutku. Tanyalah saudara Pang. Si tukang pangsit Pang Hui Beng menarik napas, nampak kurang bersemangat dengan laporannya, Aku akan melaporkan, sebisa-bisa tetap menggunakan akal sehatku. Tetapi kalau ada yang tak dapat dicerna akal sehat, ya namanya saja kita memang sedang berurusan dengan kaum teratai putih. Kata pembukaannya saja sudah membayangkan adanya pertentangan dalam diri Pang Hui Beng, pertentangan antara akal sehatnya sendiri dengan kenyataan yang dialaminya. Loh Lam Hang tertawa geli, jangan khawatir, kami takkan menganggapmu sinting, sebagaimana kami sendiri pun tidak ingin dianggap sinting waktu menceritakan pengalaman kami dengan orang-orang peklian HWE. Ceritakan saja, perintah Oh Tong Peng. Baik, kakak Oh. Sehari sebelum hari upacara itu, aku diberitahu kakak Lo bahwa dia akan dijemput dengan tandu ke tempat upacara, kakak Lo juga sudah memperhitungkan kalau dia akan ditutup matanya sehingga tidak tahu tempatnya. Esoknya aku bersiap di sekitar rumah sewaan kakak Lo, dan melihat kakak Lo di bawah. Aku ikuti terus, tandu itu di bawah ke kota atas. Kalau begitu, tempat upacara itu ada di kota atas. Terus, ternyata tandu itu sengaja di bawah berputar-putar, kadang-kadang toh hanya berputar balik ke tempat yang sama atau sekedar bolak-balik dua-tiga kali di rongo yang sama. Cocok Witek Lam dan Lo Lam Hang menanggapi serempak. Tiba di suatu lorong, aku masih membuntuti terus. Tikulan pangsitku tidak kubawa, Aku khawatir kalau di tengah jalan ada orang menghentikanku untuk beli pangsit, tentu langkahku akan tertahan dan kehilangan jejak. Ketiga orang lainnya tertawa mendengar itu. Tiba di sebuah lorong, tiba-tiba saja ada angin dingin dan kabut tebal yang menutupi lorong itu, sehingga aku tidak dapat maju selangkah pun karena tertahan oleh angin yang amat keras dari depan. Ini kan belum musimnya Witek Lam heran. Tetapi demi teringat duduk persoalannya, dia pun meralat sendiri. Kataannya, Oh iya, aku lupa, kita berhadapan dengan peklian HWE. Nah, teruskan, saudara pang. Ganjilnya, kalau aku tertahan oleh angin yang begitu keras dan dinginnya menembus tulang, tukang-tukang tandu itu enak saja berjalan terus dan menembus kabut, sampai hilang dari penglihatan. Mulut mereka berkomat-kamit membaca mantra. Itu pekerjaan sehari-hari orang-orang teratai putih. Terus, terus aku kehilangan jejak. Itu saja. Lo, kehilangan jejak ya kehilangan jejak, tetapi kan ada penjelasannya. Penjelasannya pun singkat. Aku tidak bisa menembus kabut dan angin itu, bahkan darah di tubuhku hampir beku rasanya, dan aku pun pergi sebelum benar-benar berubah jadi manusia. Tidak kau teliti lagi tempat itu sehari sesudah peristiwa itu? Tentu saja. Bukan hanya sehari, tetapi tiga hari berturut-turut aku datangi lagi tempat itu, dan tidak kutemukan apa-apa. Rumah-rumah di sekitar situ juga aku jemuk diam-diam di malam hari, ternyata semuanya adalah keluarga baik-baik. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada tanda-tanda sangkut paut dengan peklian HWE. Lolan Hang coba membantu, rumah yang dipakai upacara itu berbentuk empat persegi, luas, ada pintu gerbang yang menghadap timur, temboknya tinggi. Komadan ada dua buah pohon cemara menjulang di pojok timur, Kuitek Lem menambahkan. Baiklah, keterangan tambahan kalian mudah-mudahan bisa membantu. Aku akan menyelidikinya lagi. Kalau gagal, aku malu disebut pencari jejak terbaik lagi. Memang di antara rekan-rekannya itu, Pang Hui Beng disebut sebagai pencari jejak terbaik. Tetapi kali ini si pencari jejak terbaik ini agaknya mengalami sesuatu yang memukul reputasinya. Oh Tong Peng pun menarik napas. Pertemuan malam ini ia memperoleh keterangan yang terlalu sedikit, masih jauh dari sasaran. Tetapi dia tidak mau mengecilkan semangat anak buahnya dengan menyalah-nyalahkan mereka. Katanya, kita berpisah sekarang, pesanku hanyalah, tetap bekerja dengan hati-hati. Kalau ada apa-apa, hubungi aku melalui Hui Beng. Aku pun akan menghubungi kalian melalui dia, kalau perlu. Mereka pun bubar. Pagi harinya, ketika Kui Teklem bangun, ternyata NIO INHWE sudah ada di rumahnya. Entah kapan datangnya, tetapi Kui Teklem mengharap mudah-mudahan NIO INHWE tidak curiga. Ketika berada di meja makan, ternyata wajah NIO INHWE kelihatan tetap ramah. Tanyanya kepada Kui Teklem, bagaimana dengan upacaranya, saudara Kui? Kui Teklem yakin NIO INHWE tentu hadir pula dalam upacara itu, di balik topengnya. Kui Teklem menjawabnya sambil tertawa, mengesankan, dan sedikit menakutkan. Apanya yang menakutkan? Perpaduan dari segala galanya berhasil menimbulkan suasana yang mencekam. Yang ada di seputar meja makan itu selain NIO INHWE dan keluarganya, juga Kui Teklem dan si orang Portugis guru bahasa Latin yang semalam menginap di situ, sebagaimana biasanya, karena sudah kemalaman untuk mencari kapal yang sampai ke Makau. Kui Teklem semalam sudah berkenalan dengan orang Portugis itu, maka pagi ini bisa bercakap-cakap dengannya di dalam acara sarapan pagi. Karena sulit bagi Kui Teklem mengucapkan nama Portugis itu, ya, panggil saja sebutan cuan guru sebaliknya si Portugis bisa berbahasa Cina dengan fasi. Hari itu Kui Teklem tidak punya acara apa-apa kecuali menemani kedua anak NIO INHWE dalam berbagai permainan anak-anak E. Betulnya Kui Teklem ingin berbicara dengan NIO INHWE agar dapat segera memancing keterangan tentang gudang-gudang senjata api Teklian HWE. Namun NIO INHWE hari itu malahan sibuk berbicara 4 metu dengan si guru Portugis di tempat tertutup. Entah apa yang mereka bicarakan sampai setengah hari lebih, ingin juga Kui Teklem mencuri dengar. Tetap ini ya tinggal niat, Kui Teklem tidak mungkin punya kesempatan di siang hari bolong begitu merunduk mendekati ruang tempat pembicaraan itu dari arah mana saja tanpa ketahuan oleh orang-orangnya NIO INHWE. Hem, orang Portugis ini nampaknya bukan sembelarang guru bahasa biasa. Jangan-jangan dia ini sandal jerami kaum Peklian HWE Kui Teklem membatin dalam hatinya. Sandal jerami adalah istilah kaum teratai putih, baik utara maupun selatan untuk menyebut para kurir. Orang yang tugasnya menghubungkan cabang Peklian HWE yang satu dengan cabang yang lain, mengorganisir pertemuan intern atau pertempuran dengan pihak lain, membagikan nota-nota permintaan bila ada yang perlu ransum, jenil atau perlindungan. Beberapa sandal jerami biasanya dibawahi oleh seorang hulu balang Peklian HWE yang disebut si kutub merah yang bertugas mengatur strategi dan melakukan tindakan perang atau kekerasan lainnya terhadap lawan maupun terhadap anggota intern yang berhianat. Dalam urusan-urusan sehari-hari dalam perkara kekerasan, biasanya cukup diselesaikan oleh seorang kutub merah dengan beberapa orangnya. Kalau persoalannya lebih berat dan tak terselesaikan oleh seorang kutub merah, barulah minta bantuan ke tingkat yang lebih atas. Kuitek Lem menduga si guru Portugis itu seorang sandal jerami dan NIO in HWE adalah seorang perwira kutub merah. Dugaan Kuitek Lem semakin kuat, ketika siang itu, usai mengantarkan si guru Portugis ke dermaga sungai, begitu sampai di rumahnya kembali NIO in HWE langsung memanggil Kuitek Lem dan mengajaknya bicara. Semula Kuitek Lem menyangka si kakak NIO ini akan menanyakan tentang 5.000 pucuk senjata api curian yang dulu dibualkan Kuitek Lem itu. Ternyata tidak. NIO in HWE cuma berkata, Singkat, saudara Kuwi, siang ini banyaklah beristirahat dan jangan sampai kelelahan. Nanti malam kita ada operasi. Sekian saja perkataan NIO in HWE, langsung dia masuk ke kamarnya sendiri meninggalkan Kuitek Lem. Kuitek Lem berdebar-debar juga. Tetapi timbul harapannya, mudah-mudahan dalam operasi malam ini aku kelihatan banyak berjasa. Kalau aku mendapat kedudukan sandal jerami, aku bisa berhubungan dengan banyak tokoh peklian HWE yang bersembunyi di balik kedok orang baik-baik dalam masyarakat. Sebagai seorang prajurit pilihan dari Istana Kaisar sendiri, Kuitek Lem punya daya tahan yang baik, biar siangnya tidak istirahat pun malam harinya akan tetap bisa tampil dalam kondisi tubuh amat baik. Namun demi menyembunyikan identitasnya, juga untuk menunjukkan diri sebagai anak manis supaya menarik hati NIO in HWE, siang itu Kuitek Lem beristirahat juga. Ajakan bermain-main dari kedua anak NIO. In HWE ditolaknya dengan halus, meskipun kedua anak itu jadi cemberut dan menggerutu, paman Kuitek Lem beristirahat juga. Siang istirahat, malam harinya seusai makan malam, NIO in HWE mengajak Kuitek Lem memasuki. Kamar penyimpanan senjata yang berdampingan letaknya dengan ruang latihan, hanya saja kamar penyimpanan senjata itu jauh lebih kecil. Di kamar senjata itu, NIO in HWE berkata, Saudara Kwi, aku lihat kau tidak membawa senjata, karena itu pilihlah senjata ini. Mana yang kau pilih? Kuitek Lem melihat NIO in HWE sendiri sudah membungkus sepasang golok Liu Yaptu, yaitu golok yang kanan panjang dan kiri pendek. Selain itu juga membawa sebuah bungkusan entah apa isinya. Pakaian tempurnya yang ringkas tertutup jubah panjangnya. Kemudian Kuitek Lem mulai memilih senjatanya. Kuitek Lem mahli memainkan pedang, tetapi ia justru memilih sepotong pentung kayu hitam yang mengkilat. Kayu galih yang sudah direndam marak obat. Kuitek Lem belum tahu dengan pihak mana ia bakal bertempur, namun dengan pentung kayu hitam itu ia berharap akan mengurangi korbannya dibanding dengan jika memakai pedang. Ini saja, kakak NIO. Ringan, tidak butuh tenaga besar, dan nampaknya cukup kuat dibenturkan dengan senjata tajam. Terserah kepadamu, saudara Kuwi. Tadinya ku sangka, dengan melihat tubuhmu yang tegap serta berotot, kau akan memilih jenis senjata yang berat seperti golok atau gada. Kuitek Lem menyeringai, sudah lama aku tidak berlatih, kakak NIO. Ototku agak kendor di sana sini, jadi aku pilih pentung kayu yang ringan ini saja. Mengetahui kekurangan sendiri, itu tandanya bijaksana. Tidak apa-apa kau pakai pentung itu, saudara Kuwi. Ringan tapi kuat. Mereka berangkat, berdua saja. Kuitek Lem semula agak heran karena ia tidak ditutupi matanya. Ternyata memang tidak perlu dirahasiakan, sebab yang dijadikan tempat berkumpul adalah suatu tanah kosong yang gelap di pinggiran kota. Tanah itu letaknya agak tinggi, sehingga kalau menengok ke selatan akan terlihat permukaan air sungai setiang memantulkan cahaya rembulan. Dari jarak puluhan langkah, Kuitek Lem sudah melihat ada tujuh atau enam sosok bayangan menunggu di ladang kosong itu. Ada yang bersandar pohon, ada yang duduk di tanggul parit, nampak semuanya memegang senjata. Tapi NIO in HW tidak langsung menuju ke tempat itu, melainkan berhenti di suatu tempat tersembunyi untuk membuka bungkusannya, yang ternyata berisi dua buah topeng yang dicat wajah siluman yang seram. NIO in HW memakai salah satu topeng itu, yang satu diberikannya kepada Kuitek Lem sambil berkata, Pakailah. Pertama, untuk menjaga kerahasiaan di diri kita. Kedua, topeng ini bukan sembarang topeng, sebab apabila dipakai akan merasukan semangat keberanian ke dalam diri kita, menambah kekuatan kita, sebaliknya menggetarkan musuh. Pakailah. Kuitek Lem mengiakan dengan mulutnya, tetapi dalam hatinya teringat pesan Oh Tong Peng untuk menjaga keteguhan hati. Maka sambil dalam hatinya menyangkal semua omongan NIO in HW tentang topeng itu, dia memakai topeng itu dan mengikatkan talinya. Kuitek Lem dapati topeng kayu itu ringan, tetapi berbau depah altar sembah yang, agaknya dalam penyimpanannya pun diberi sesaji. Bau itu memusingkan kepalanya, tetapi Kuitek Lem tak berani mencopotnya. Mereka mencopot jubah panjang mereka dan membungkusnya dalam satu bungkusan, lalu melangkah mendekati orang-orang di ladang kosong itu. Orang-orang yang didekati serempak bersiaga ketika melihat dua sosok bayangan mendekat, namun mengendor kembali ketika NIO in HW bersuara dari balik topengnya, ini aku. Biar tidak melihat wajah NIO in HW, orang-orang itu mengenal suaranya, maka mereka pun serempak memberi hormat. Ah, kiranya kakak kipas putih ketiga. Mendengar itu, otak cerdas Kuitek Lem diam-diam membatin, kiranya NIO in HW ini selain menduduki sebagai kutub merah, juga merangkap sebagai kipas putih alias petugas administrasi. Dan sebutan ketiga menunjukkan kalau peklian HW Echabang Lemkoan ini setidak-tidaknya punya tiga pejabat yang kedudukannya setara dengan orang NIO ini. Kalau ada yang ketiga tentu ada yang pertama dan kedua. Entah ada yang keempat dan seterusnya atau tidak. Dari sini bisa untuk mengukur kekuatan peklian HW Echabang Lemkoan. Baru saja Kuitek Lem berpikir demikian, terdengar NIO in HW Echabang Lemkoan bertanya, apa kipas putih keempat sudah datang? Belum, kakak. Mereka menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian muncullah rombongan yang terdiri dari sepuluh orang. Semuanya bertopeng dan bersenjata. Topengnya macam-macam, ada yang berlukisan siluman seram bertanduk, ada yang berlukisan Dewi Cantik Jelita meskipun yang memakai adalah lelaki tegap. Wajah yang terlukis di topeng adalah pujaan. Mereka di alam gaib, dan dengan memakai topeng itu mereka berharap mendapat kekuatan dari seng pujaan. Begitulah, kedua kelompok itu bergabung. Masing-masing sepuluh orang, jadi semuanya ada dua puluh orang. Masing-masing kelompok dipimpin seorang perwira kipas putih. Tetapi mereka tidak segera berangkat ke sasaran, mereka masih menunggu sesuatu. Meskipun dalam kegelapan dan tanpa penerangan sedikitpun, Kuitek Lem mencoba mengamat-amati orang-orang yang berkumpul di situ. Ia lihat dalam rombongan kakak kipas putih keempat ada seorang yang potongan tubuhnya mirip lolem hong, tetapi Kuitek Lem belum berani menyapanya sebab khawatir kalau keliru. Maklum, orang itu pun bertopeng. Tetapi Kuitek Lem mendekatinya dan bertanya, Saudara, siapa namamu? Banyak orang-orang yang menunggu itu saling bercakap, dan anggota-anggota baru juga saling berkenalan, maka tindakan Kuitek Lem itu sama sekali tidak mencurigakan. Orang yang didekati itu menjawab, Aku anggota baru dan baru sekali ini ikut operasi demi kejayaan organisasi kita. Namaku Lo Lem hong. Kuitek Lem pun kegirangan, ternyata benar-benarkannya. Begitulah mereka bercakap-cakap seperti lainnya. Tentu saja tidak memperbincangkan tugas rahasia mereka, karena di tempat itu banyak orang lain. Tidak lama kemudian, di tempat itu muncul seorang bertubuh pendek dengan topeng Dewa Moswi dari Dongeng Liat Kok. Orangnya pendek dan kurus, tetapi senjatanya adalah sebatang garu besi bertangkai sepanjang 2 meter yang kelihatannya berat. Tetapi si Dewa Moswi ini menjinjingnya seringan menjinjing sepotong ranting kering saja. Kedua orang perwira kipas putih serempak memberi hormat. Salam kami untuk Housan Chu. Housan Chu atau wakil penguasa gunung adalah orang nomor 2 di setiap cabang peklian HWE. Istilah gunung sebenarnya sudah kurang tepat karena peklian HWE tidak beroperasi di gunung-gunung seperti dulu, melainkan sudah turun gunung dan beroperasi di kota-kota yang ramai, yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Toh istilah itu tetap saja dipakai. Si Dewa Moswi berdiri di atas tanggul parit sambil menegakkan garu besinya dengan sikap gagah, topengnya nampak terlalu besar untuk kepalanya yang kecil, namun terikat rat bersama ikat kepalanya. Suaranya melengking tajam seperti logam digosokkan dengan logam, sudah berkumpul semua? Sudah, Housan Chu, N.I.O. In HWE yang menjawab. Bagus. Kalau begitu, kita hormati dulu sesembahan kita, Ratu Langit dan Dewa Ahusta, sebelum kita menuju ke sana. Mulailah upacara di tempat itu. Sebuah api unggun dinyalakan, dan semuanya duduk melingkarinya, tidak peduli tinggi rendah kedudukan masing-masing. Mantra-mantra dilakukan, pujaan kepada segala macam Dewa Dewi, siluman, bintang, panglima langit, serdadu langit dan segala macam lainnya. Disela-sela pujaan, juga terdengar kutukan ke arah lawan mereka. Hampir semua orang demikian larut, sampai si lelaki tinggi besar yang bertopeng siluman wanita itu jatuh terkapar, lalu bangun dan menari seperti wanita dan suaranya pun berubah jadi suara. Wanita. Lenggak-lengguk tubuhnya benar-benar tidak kalah dari penari wanita yang paling lues di istana sekalipun. Kui Tek Lem dan Loh Lem Hang tidak tahu apakah orang itu benar-benar kesurupan atau dibuat-buat, namun mereka berdua berusaha keras tidak untuk larut. Mereka berusaha keras untuk mempertahankan kepribadian mereka, sesuai pesan Oh Tong Teng. Sementara, yang kesurupan bertambah satu lagi. Seorang yang mengenakan topeng siluman kucing, tiba-tiba bertingkah laku seperti kucing. Cukup teriak si Dewa Moswi, dan semua mulut pun serempak bungkam, kecuali orang bertopeng wanita dan bertopeng siluman kucing yang tetap dalam keadaan tidak sadar. Yang satu tetap menari berlenggang lengkuk sambil menyanyi merdu, yang lain ngeong-ngeong sambil menggaruk-garuk tanah dengan tangannya sambil melengkungkan punggungnya tinggi-tinggi. Para panglima langit dan tentaranya beserta kita, kita pasti menang kata si Dewa Moswi. Lalu ia keluarkan sehelai kertas kuning bertulisan gaib yang dijepit dengan dua jari tangannya, mulutnya komat kamit membaca mantra dan kertas itu menyala sendiri dan dikibaskannya ke udara sembari membentak. Bersama dengan bentakannya, si topeng wanita dan si topeng siluman kucing terbanting rebah, diam, beberapa saat. Lalu mereka bangkit kembali sambil memijit-mijit pelipisnya. Kita berangkat. Dengan dipimpin si Dewa Moswi rombongan itu pun berangkat kesasarannya. Mereka menembus kegelapan malam, makin menjauhi kota Lemkoan. Lalu menyelusuri jalan setapak di antara lereng penuh belukar, kalau dilihat dari jalannya yang menurun terus, agaknya menuju ke arah sungai Sekiang. Tidak lama kemudian, si Dewa Moswi tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya agar rombongannya berhenti. Semua berhenti. Lalu si Dewa Moswi menyuruh semuanya berjongkok bersembunyi, juga dengan isyarat tangannya. Semuanya bersembunyi di balik pohon, batu besar, semak belukar, atau apa saja. Karena di depan nampak bayangan dua orang bersenjata yang hilir mudik. Agaknya dua orang pengawas dari pihak lawan. Si Dewa Moswi menunjuk dua orang anak buahnya, dan berdesis, serbu mereka. Kebetulan salah satu dari yang kena tunjuk itu adalah kuitek lem. Maka mereka berdua pun merunduk maju, mendekati kedua penjaga itu secara diam-diam, kemudian secara hampir bersamaan menyergap sasarannya masing-masing. Salah satu penjaga musuh itu didekap mulutnya dari belakang, lalu lehernya dipotong dengan belati sangat tajam sampai hampir separoh putus. Waktu dilepaskan, dia menggelapar sebentar di tanah seperti ayam disembelih, sebelum diam selama-lamanya. Penjaga di pihak musuh yang diurus oleh kuitek lem nasibnya jauh lebih baik, cuma dipukul tengkuknya sehingga tak sadarkan diri, lalu tangan dan kakinya diikat dengan ikat pinggangnya sendiri, dan mulutnya disumpal dengan kaos kaki. Ternyata si Dewa Moswi amat puas melihat pekerjaan anak buahnya yang menggorok lawan, sebaliknya menggerutui kuitek lem dan mengatakan kuitek lem kurang bersifat laki-laki atau kurang berjiwa prajurit dan sebagainya. Sementara kuitek lem juga menggerutu dalam hatinya, persetan dengan omong kosongmu. Perkumpulan ini benar-benar perkumpulan orang-orang kejam yang membahayakan masyarakat, makin kejam makin bijunjung tinggi. Ini betul-betul harus dihancurkan. Dan orang yang tadinya oleh kuitek lem cuma diikat itu pun akhirnya mampus juga. Sebab ia lalu ditelungkupkan, lalu punggungnya digaruk dengan garus besisi Dewa Moswi. Kita ini organisasi rahasia yang dibenci oleh anjing-anjing mancu, jadi segalanya harus diselesaikan dengan tuntas, tanpa ragu-ragu, untuk meniadakan resiko kegagalan yang sekecil apapun, petua si Dewa Moswi dengan gaya orang tua kepada cucu-cucunya. Hal ini harap dipahami oleh anggota-anggota baru. Beberapa anggota baru serempak mengiakan, sementara kuitek lem tetap mencaci maki dalam hatinya. Namun sebenarnya caci maki tersembunyi kuitek lem itu juga semacam benteng perlawanan untuk membendung pengaruh pemikiran-pemikiran model peklian HWE. Kuitek lem tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia pun sedikit demi sedikit mulai dipengaruhi. Sesuatu yang ingin ditolaknya, tetapi ia makin kewalahan. Mereka menyebar dan melangkah menuruni lereng dengan hati-hati, mendekati sasaran. Di bawah lereng nampak permukaan air sungai memantulkan cahaya rembulan. Itulah sebuah lubuk besar di tepi sungai yang akhirnya tenang, dan lubuk itu ditumbuhi banyak gelagah air. Nampak dua buah perahu besar yang ada rumah-rumahan kayunya berlabuh berdampingan di situ. Dari dalam rumah-rumahan kayu di atas kapal itu menyorot keluar cahaya pelita, di kepala kapal juga bergantungan rangkaian lampion-lampion kertas yang menerangi keadaan di tepian, nampak tujuh atau delapan orang lelaki hilir mudik berjaga-jaga. Semuanya memakai ikat kepala berwarna separuh hitam putih. Kuitek lem mengenali ciri seperti itu adalah ciri-ciri anggota-anggota Tianti HWE, Serikat Langit dan Bumi, suatu organisasi rahasia yang tujuannya sama dengan pekelian HWE dan puluhan organisasi bawah tanah lain, yaitu bertujuan menumbangkan pemerintahan mancu. Sama tujuannya, ternyata organisasi-organisasi bawah tanah ini bukan kompak bersatu, malahan bermusuhan, tidak jarang terjadi perkelahian berdarah di antara mereka dalam skala kecil maupun besar di antara mereka. Masalahnya, selain cita-cita utama, juga ada cita-cita sampingan. Seperti memperluas wilayah pengaruh, bersaing dalam perdagangan barang-barang terlarang, penguasaan wilayah-wilayah makmur dan sebagainya. Begitu juga antara pekelian HWE dan Tianti HWE ini. Usia Tianti HWE jauh lebih muda dari pekelian HWE yang sudah seribu tahun lebih kalau ditelusuri akarnya sampai ke peradaban Persia kuno. Tianti HWE baru didirikan setelah dinasti Beng runtuh kira-kira 100 tahun yang lalu. Pendirinya adalah seorang bekas Laksamana Angkatan Laut Kerajaan Beng, Laksamana de Ciliong dan putranya, Laksamana de Sengkong, yang mendirikannya di Pulau Terpencil, Taiwan. Tianti HWE punya armada laut serta armada dagang yang menjangkau sampai ke negeri-negeri kepulauan sebelah selatan. Si Dewa Moswi menyuruh rombongannya berhenti. Dia sendiri lalu duduk bersilah, membaca mantra dan membakar kertas kuning, ia keluarkan sehelai bendera segitiga kecil berwarna hitam, yang dikibar-kibarkan di atas kepalanya. Hawa udara tiba-tiba saja menurun tajam temperaturnya, angin dingin berhembus makin deras, makin deras dan makin deras, sampai terdengar suaranya gemuruh di atas kepala mereka. Namun sasaran yang paling kena dampak angin jadi-jadian itu adalah perahu-perahu yang berlabuh di teluk sungai itu, juga orang-orang Tianti HWE yang berjaga-jaga di luar perahu. Dari atas lereng bisa dilihat penjaga-penjaga itu menundukkan kepala oleh angin yang berputar-putar menyambar, air sungai pun terguncang keras sehingga kedua perahu besar ikut terguncang-guncang. Bahkan agaknya ada lampion yang jatuh dan membakar bagian perahu, sehingga orang-orang di dalam perahu itu berlompatan keluar. Terdengar mereka berteriak-teriak heran. Gila! Sebelumnya langit begitu cerah, dari mana datangnya angin gila ini? Dinginnya luar biasa! Pasir yang beterbangan membuat mataku kelilipan ini pasti angin jadi-jadian. Mungkin kita dikerjai orang-orang peklian HWE. Seorang keluar dari gubuk perahu dan berdiri di geladak bagaikan tiang besi yang tidak bergeming bagaimanapun kerasnya angin berhembus. Tubuhnya tidak besar, namun kelihatan tegap berotot, matanya bundar besar dan galak, memakai ikat kepala hitam. Putih ala Tianti HWE. Dengan suaranya yang menggelegar dia berteriak, semuanya tenang dan mengendalikan diri. Dalam keadaan panik, kita akan lebih mudah diserang musuh. Orang-orang terpengaruh oleh semangatnya, dan mereka berusaha bersikap tenang. Di atas lereng, si Dewa Moswi mendengus melihat orang yang berdiri di geladak itu, sambil berdesis, agaknya bisnis besar yang sedang ditangani oleh kurcaci-kurcaci Tianti HWE itu, sampai dihadiri sendiri oleh Pak Hyang Chu, hulu balang ke-8, mereka. Si kipas putih keempat dari peklian HWE berdesis dari balik topengnya, Wah, kalau kita harus berhadapan Kian Kim Hau, kerja kita berarti sangat berat. Si kipas ketiga alias NIO in HWE cepat membesarkan hati rekannya itu, jangan gentar. Seluruh tentara langit bersama kita. Biar seumpama ada sepuluh Kian Kim Hau di tempat itu, kita akan menggelasnya sekalian. Sementara itu, angin mulai meredah. Kelihatan orang di geladak kapal yang disebut hulu balang ke-8 Kian Kim Hau itu menaruh sebelah telapak. Tangannya di depan dada sambil berkemak kemik mulutnya, dan angin dan suhu dingin pun mulai meredah. Agaknya si hulu balang Tian T HWE ini sedikit banyak juga punya bekal untuk bermain gaib-gaiban, meski dalam urusan-urusan Gap Tian T HWE tidak seterkenal peklian HWE. Orang-orang Tian T HWE menjadi besar hati melihat jago mereka mampu meredahkan angin. Sementara Kian Kim Hau berseru ke arah lereng-lereng di tepi sungai yang gelap, Sobat-sobat dari peklian HWE, Kalau ada keperluan dengan kami, silakan temui kami secara berhadapan. Si Dewa Moswi panas hatinya. Ia memberi perintah kepada orang-orangnya, Bunuh habis semua orang Tian T HWE itu, Jangan tinggalkan seorang pun. Aku hadapi si macan kertas itu. Lalu dia sendiri pun meluncur turun dari tebing sungai dengan pesat, Tanpa menginjakan kakinya di tepian sungai yang ladai, Ia langsung terbang melompat ke arah perahu-perahu di tepi sungai. Kecil dan pendek tubuhnya, Namun gerakannya betul-betul luar biasa gesit, Ditambah topengnya yang seram, Ia benar-benar mirip siluman yang terjun dari langit. Garu besinya yang bertangkai 2 meter itu. Langsung dihantamkan ke arah ubun-ubun Kian Kim Hau. Kian Kim Hau tidak jadi panik, Dengan gerak cepat ia melolos pedang di pinggangnya, Sambil menghindarkan diri dari garukan maut si Dewa Mosui, Pedangnya menebas ke lambung lawan. Perahu yang tertambat itu sekarang kembali berguncang-guncang keras, Kali ini bukan oleh angin jadi-jadian, Melainkan karena pertempuran 2 tokoh dari 2 organisasi rahasia yang bermusuhan itu. Mereka bertempur sengit. Si Dewa Mosui dengan senjatanya yang sepanjang 2 meter itu, Lebih panjang hampir 2 kali lipat dari tubuhnya yang pendek, Agaknya merasa sangat terganggu dengan gubuk perahu yang membuat geladak kapal jadi sempit. Dengan beberapa ayunan senjatanya dibarengi bentakannya yang melengking, Lahantam roboh tiang-tiang gubuk. Separuh gubuk itu terlempar dan nyemplung ke air sungai. Sekarang arenanya lebih lega, Dan bertempur yah kedua tokoh ini dengan hebat. Sementara, Kedua perwira kipas putih dari peklian HWE juga sudah membawa kelompoknya. Masing-masing menuruni lareng dan langsung menyerbu orang-orang tiante HWE. Kuitek lem ada dalam rombongan kipas putih ketiga alias nyong HWE. Setelah tahu bahwa yang dihadapi ajilah orang-orang tiante HWE yang juga menentang pemerintah, Sama seperti peklian HWE, Maka Kuitek lem merasa beban mentalnya jauh lebih ringan. Ia sebagai agen pemerintah sudah tentu tidak berkeberatan kalau musuh-musuh pemerintah saling keperuk satu sama lain. Begitulah, mendengar anggota-anggota peklian HWE berlari ke depan sambil mengacungkan senjata dan berteriak-teriak memuja dewa-dewa mereka, Kuitek lem pun ikut-ikutan tanpa maksud apa-apa, kecuali menyemarkan identitasnya sendiri. Tak terduga, begitu ia ikut berteriak memuja sebuah nama panglima langit yang didengarnya dari orang di sebelahnya, Berteriak tanpa maksud apa-apa, ternyata ada sesuatu semangat membunuh yang berkobar-kobar tiba-tiba dalam jiwanya. Suatu semangat yang asing. Meskipun Kuitek lem berkali-kali terlibat kekerasan dalam tugasnya, Namun semangat membunuh seperti kali ini belum pernah dialaminya. Semacam keinginan untuk tidak sekedar mengalahkan tetapi memotong-motong tubuh lawan dan mencium serta menghirup darahnya. Kuitek lem kaget sendiri. Ada suatu semangat yang asing dalam dirinya, entah kapan datangnya. Selagi kawan-kawannya berlari ke depan mengacungkan senjata, Ia tiba-tiba malahan berhenti dan berdiri termangu-mangu. Hem, kenapa tanya seorang anggota peklian HWE yang bertopeng siluman kura-kura? Tidak apa-apa, cuma agak pusing sedikit. Kau sakit? Tidak. Aku anggota baru, aku agak pusing dengan bau dupa dari topeng kayu ini. Topeng-topeng ini tidak sekedar menyembunyikan identitas, tetapi punya kekuatan gaib dalam pertempuran. Menambah semangat diri sendiri, sebaliknya mempengaruhi semangat musuh agar merosot. Makin dirawat baik-baik topeng ini, artinya diberi sesaji dan disembahyangi, makin hebat kekuatannya dalam pertempuran. Ia, cuma itu jawaban Kuitek lem, dia pun kemudian berlari ke depan kembali. Tetapi meneguhkan tekat dalam hatinya, aku memang harus bertempur dengan orang-orang Tianti HWE itu, tetapi aku tidak mau diubah jadi binatang buas melakukan kekejaman. Tidak. Dengan demikian Kuitek lem terjun ke pertempuran di tepian sungai yang landai itu dengan menghadapi dua lawan. Lawan yang kelihatan di depan mata, yaitu orang-orang Tianti HWE dan lawan di dalam jiwanya sendiri yang berusaha mengambil alih kendali kemanusiaannya. Orang-orang Tianti HWE yang jumlahnya seimbang, menyongsong lawan-lawan mereka dengan gagah berani. Orang-orang Tianti HWE ini dididik tak ubahnya prajurit-prajurit, karena mereka memang ditargetkan suatu kali akan digunakan untuk merobohkan pemerintah mancu dan mendirikan kembali dinasti Beng. Pertempuran berlangsung seru, karena jumlah kedua belah pihak seimbang. Meski pihak pekelian HWE mencoba menjepit dengan menyerang dari dua arah, masing-masing dipimpin kipas putih ketiga dan kipas putih keempat, namun pihak Tianti HWE tidak tercerai berai, mereka bukan saja kenyang latihan tetapi juga kenyang pengalaman. Si kipas putih ketiga yang dikenal sebagai NIO in HWE oleh Witek Lem, dengan sepasang golok tipisnya yang panjang di tangan kanan dan yang pendek di tangan kiri menyerbu dengan ganas. Tetapi sebelum ia sempat menjatuhkan korban seorang pun di pihak Tianti HWE, seorang punggawa Tianti HWE sudah menyongsongnya. Punggawa ini bersenjata tombak yang ujungnya bolak-balik di sebelah sini dan ujung saptunya lagi. Permainannya lincah, seperti seekor ular berkepala dua yang mematuk-matuk dan membelit-belit lincah. Terima kasih telah menonton!